Adi Sebaba mempersembahkan dongeng dan kisah pengantar tidur untuk anak-anak. Zaman dahulu kala, hiduplah seorang anak perempuan. Anak perempuan ini selalu memakai tudung merah. Itulah mengapa semua orang memanggilnya si tudung merah. Sayang! Ya, Ibu. Nenekmu kan sedang sakit. Maukah kau membawakannya kue dan herbal segar yang kupetik dari hutan? Tentu saja aku mau, Bu. Anak perempuan itu tentu saja dengan tudung merahnya memulai perjalanannya ke rumah nenek. Jangan meninggalkan jalan di hutan kelinci ya, sayang. Kata ibunya ketika dia pergi. Si tudung merah mulai berjalan di dalam hutan sambil bernyanyi dengan riang. Aku penasaran kenapa disebut hutan kelinci. Aku tidak melihat kelinci di sepanjang jalan. Si tudung merah tiba di jalan yang dipenuhi bunga-bunga. Ada berbagai macam bunga warna-warni. Aku harus memetik bunga untuk nenek. Dia pasti senang. Sementara si tudung merah memetik bunga, dia tidak menyadari bahwa dia telah melenceng dari jalannya. Pada saat itu, dia mendengar suara yang berasal dari semak-semak. Tiba-tiba, seekor serigala jahat mendekatinya dari depan. Si tudung merah sangat takut ketika melihat serigala tepat berada di hadapannya. Dia menjatuhkan keranjang yang dia bawa. Serigala melompat mendekatinya dan mengumpulkan kue yang dijatuhkan si tudung merah. Dan mengembalikannya ke si tudung merah. Si tudung merah kaget dengan tindakan serigala yang tidak terduga itu. Terima kasih. Kau mau ke mana, anak kecil? Ke rumah nenekku, rumah kuning yang ada di ujung hutan ini. Dia sedang sakit, jadi aku membawakan kue dan herbal sehat untuknya. Benarkah? Ngomong-ngomong, kau bisa memanggilku si tudung merah seperti orang lain. Aku akan pergi duluan dan memberitahu nenekmu bahwa kau sedang menuju rumahnya. Jadi kau bisa melanjutkan untuk memetik bunga yang cantik ini. Tepat saat itu, serigala mendengar letusan senapan pemburu yang datang dan lari secepat yang dia bisa. Si tudung merah melihat sekeliling dan mulai menangis. Dia sadar bahwa dia tersesat. Mendengar suara tangisannya, pemburu datang dan mendekati si tudung merah. Apa yang kau lakukan sendirian di sini, anak kecil? Di sini sangat berbahaya. Aku mencari serigala jahat yang sudah lama kuburu. Si tudung merah sangat malu karena tidak mendengarkan nasihat ibunya dan pergi meninggalkan jalan di hutan kelinci. Jadi dia tak bisa memberitahu pemburu bahwa dia bertemu si serigala. Begini, aku membawakan kue untuk nenekku yang sakit. Dia tinggal di ujung hutan ini dan aku tersesat. Kalau begitu biar kuantar kau ke rumah nenekmu. Mereka mulai berjalan bersama-sama. Dan tepat saat itu, serigala mengambil jalan pintas dan berhasil tiba dengan cepat di rumah nenek. Serigala mengetuk pintu. Nenek berteriak dari dalam rumah. Siapa itu? Serigala dengan mengubah suaranya menjawab. Ini aku, nek. Si tudung merah. Aku membawakanmu kue dan herbal segar dari hutan. Pintunya tak terkunci, sayang. Masuk saja. Serigala tersenyum dan langsung masuk melalui pintu yang terbuka. Tak berapa lama kemudian, si tudung merah dan pemburu tiba di rumah nenek. Ayo, anak kecil. Cepat temuilah nenekmu. Pemburu pun kembali pulang. Si tudung merah mengetuk pintu. Neneknya berteriak dari dalam rumah. Siapa itu? Ini aku, nek. Si tudung merah. Pintunya tak terkunci, sayang. Masuk saja. Si tudung merah ragu-ragu sebentar. Karena suara yang dia dengar sedikit berbeda dari suara neneknya. Dia lalu ingat bahwa neneknya sedang sakit. Suara nenek mungkin seperti itu karena dia sedang sakit. Si tudung merah membuka pintu lalu masuk ke dalam rumah. Serigala yang memakai pakaian nenek dengan topi tidur dan kaca mata nenek berbaring di tempat tidur. Dia juga menutup tirai sehingga di dalam terlihat gelap dan si tudung merah tidak dapat mengenali dia. Terima kasih, sayang. Telah repot-repot ke sini untuk membawakan makanan untukku. Kemarilah mendekat supaya aku bisa memelukmu. Kemarilah, sayang. Mendekatlah. Si tudung merah meletakkan keranjangnya di lantai. Tapi dia tidak mendekat ke tempat tidur. Karena neneknya terlihat berbeda. Kenapa tanganmu sangat panjang, nenek? Supaya aku bisa memelukmu dengan lebih baik. Kenapa telingamu besar sekali? Supaya aku bisa mendengarmu dengan lebih baik. Tapi kenapa matamu besar sekali? Supaya aku bisa melihatmu dengan lebih baik. Kenapa gigimu terlihat tajam sekali, nenek? Supaya aku bisa memakanmu dengan lebih baik. Serigala melompat dari tempat tidur dan menangkap si tudung merah. Si tudung merah menyadari bahwa yang berbareng di tempat tidur bukan neneknya. Tapi serigala jahat yang ditemuinya di jalan tadi. Tolong, tolong aku. Pemburu mendengar jeritan si tudung merah. Tolong, tolong aku. Dan langsung berlari ke rumah nenek. Masuk melalui pintu yang terbuka dan segera menangkap serigala jahat. Akhirnya aku menangkapmu, serigala jahat. Sekarang kau ada di tanganku. Pemburu membelah perut serigala dan menyelamatkan nenek. Terima kasih telah menyelamatkan kami, Tuan Pemburu. Sama-sama. Tapi perjanjilah anak kecil. Kau tak akan pernah lagi melupakan nasihat ibumu. Dengan bersemangat, nenek memakan semua kue yang dibawakan si tudung merah untuknya. Nenek merebus herbal sehat menjadi secangkir teh herbal dan langsung sembuh. Si tudung merah berjanji pada neneknya bahwa dia tak akan pernah mau percaya pada ucapan serigala jahat lagi. Si tudung merah mulai berjalan lagi di dalam hutan sambil bernyanyi dengan rial. Di jalan, dia berpapasan dengan serigala jahat lagi. Jadi, serigala dihukum oleh pemburu untuk membersihkan hutan. Dan serigala sangat malu akan perbuatannya ketika dia melihat si tudung merah. Hutan kelinci kini dipenuhi sukacita, kelinci dan bunga-bunga, sama seperti sebelumnya. Di suatu hari yang cerah, Alice dan kakaknya berjalan-jalan ke lapangan rumput. Kakaknya Alice sedang membaca buku. Karena itu, Alice merasa sangat bosan. Ketika memikirkan hal yang bisa dia lakukan untuk bersenang-senang, seekor kelinci putih melintas. Kelinci itu bicara sendiri. Alice kaget karena tak pernah melihat kelinci berbicara sebelumnya. Kelinci itu mengeluarkan jam saku. Lalu... Oh tidak, oh tidak, aku akan terlambat. Kata kelinci sambil bergegas. Alice sangat terkesan pada apa yang dilihatnya. Jadi, karena penasaran, dia pergi mengejar kelinci itu. Kelinci itu masuk ke lubang yang ada di batang pohon. Dan Alice mengikutinya melalui lubang yang sama. Tiba-tiba, Alice mendapati dirinya terjatuh ke dalam sebuah sumur. Sumur itu sangat dalam dan Alice terus turun dengan perlahan. Saat turun, Alice melihat foto-foto, lemari pakaian, dan rak berukuran kecil. Alice merasa seperti sedang berkeliling dunia. Akhirnya, dia mendarat di permukaan yang lembut. Alice menemukan lorong panjang di hadapannya. Dia bangun dan mulai berjalan. Alice melihat banyak pintu terkunci di sepanjang lorong itu. Dan kelinci tadi menghilang. Alice takut dia takkan bisa keluar dari tempat itu. Tepat saat itu, Alice melihat kunci emas kecil di atas meja kecil berkaki tiga yang ada di sampingnya. Alice mengambil kunci itu dan mencoba membuka semua pintu yang terkunci. Tapi kunci itu terlalu kecil untuk semua pintu yang ada. Sambil melihat berkeliling dengan sedih, Alice menyadari ada pintu kecil lain di belakang tirai. Saat Alice memasukkan kunci ke dalam lubang kunci, pintu itu langsung terbuka. Alice sangat senang saat pintu itu terbuka. Di balik pintu itu ada taman yang sangat indah. Tapi karena tak bisa melewati pintu itu, Alice tidak bisa pergi ke taman. Taman, ketika Alice kembali ke meja, dia melihat sebuah botol dengan label bertuliskan, Minum aku. Alice mengambil botol itu dan meminum isinya. Ketika Alice meminum ramuan itu, tubuhnya mulai mengecil. Karena sekarang badannya sudah cukup kecil, Alice pikir dia bisa masuk melewati pintu kecil tadi. Tapi saat kembali ke meja untuk mengambil kunci, Alice sadar bahwa dia terlalu kecil untuk menggapai meja. Alice mulai menangis. Kemudian, dia melihat sebuah kue di lantai. Kue itu memiliki label bertuliskan, Makan aku. Karena penasaran, Alice menggigit kue itu. Sesaat kemudian, tubuh Alice mulai membesar lagi. Kini dia bisa mengambil kunci, tapi terlalu besar untuk masuk melewati pintu. Alice terlalu lelah. Karena tidak ada harapan, dia mulai menangis lagi. Air mata yang mengalir dari matanya mulai membentuk genangan air hingga ke ujung lorong. Tiba-tiba, kelinci putih melewatinya dengan terburu-buru. Alice memanggil. Tuan, tuan, tolong, tunggu sebentar. Tolong aku. Kelinci itu pergi dengan sangat cepat tanpa melihat ke arah Alice. Tapi sambil berlari, dia menjatuhkan sarung tangan dan kipasnya. Alice mengambil barang milik kelinci dari lantai. Dan saat dia mulai mengipasi dirinya, tubuhnya mulai mengecil lagi. Tepat saat itu, Alice terpleset dan jatuh ke genangan air. Alice dan berbagai jenis hewan yang berenang di air itu mulai terseret ke tepi. Ketika mereka mencapai tepian, mereka semua basah dan Alice melihat kelinci itu lagi. Kali ini, kelinci itu mengira Alice adalah pelayannya dan meminta Alice untuk mengambilkan sarung tangan dan kipasnya dari rumahnya. Alice pergi ke rumah kelinci di dalam hutan. Dan ketika masuk, Alice segera menemukan sarung tangan dan kipas milik kelinci. Tapi di sana dia juga melihat botol lain di atas meja. Alice meraih botol itu dan berpikir, Jika aku meminumnya, mungkin aku bisa kembali ke ukuran tubuh normalku. Alice pun mengambil botol itu dan meminum seluruh isinya. Tubuhnya malah menjadi sangat besar hingga tak bisa bergerak dalam rumah itu. Apa yang harus kulakukan sekarang? Bagaimana aku bisa keluar dari sini? Sementara itu, kelinci menunggu Alice dengan tidak sabar. Karena takut kepada Alice, hewan-hewan mulai melempari batu ke rumah itu sehingga memecahkan jendelanya. Batu-batu yang mendarat di samping Alice mulai berubah menjadi kue kecil. Saat Alice memakan kue itu, tubuhnya mulai mengecil lagi dan membuatnya berhasil keluar dari rumah kelinci. Tapi sayangnya kali ini tubuhnya jadi terlalu kecil. Alice yang malang menjadi sangat kecil hingga dia tersesat di antara semak pendek di hutan. Alice mulai memikirkan apa yang bisa dia lakukan agar bisa kembali ke ukuran tubuh normal. Kemudian, Alice melihat seekor anak anjing tak jauh dari sana. Ketika Alice memanggil anak anjing itu untuk membelainya, dia menyadari betapa kecil tubuhnya di samping anjing tersebut. Tubuh Alice hampir terinjak oleh kaki anak anjing itu. Ketika berlari, Alice tersandung jamur. Ada ulat biru di atas jamur itu. Alice bertanya apa yang bisa dia lakukan untuk kembali ke ukuran normal. Ulat itu menjawab dengan cara yang bijak. Salah satu sisi jamur tempatku berada ini akan membuatmu besar dan sisi lainnya akan membuatmu kecil. Alice mengambil sepotong kecil dari jamur itu dan memakannya. Kemudian, tubuhnya menjadi besar sehingga tidak dapat melihat kakinya sendiri. Agar tubuhnya mengecil kembali ke ukuran normal, kali ini Alice mengambil sepotong dari sisi lain jamur. Dengan memakan jumlah yang berbeda dari kedua sisi jamur, dia berhasil kembali ke ukuran tubuh normalnya. Alice mengambil dua potong dari setiap sisi jamur dan memegangnya. Ketika berjalan, Alice melewati sebuah rumah kecil. Tapi untuk bisa masuk, tubuh Alice harus mengecil lagi. Dengan memakan potongan jamur, tubuh Alice mulai mengecil lagi. Saat memasuki rumah itu, Alice menemukan dirinya ada di dapur. Di tengah dapur, ada seorang wanita bangsawan yang berdiri sambil menggendong bayi. Dan di lantai, seekor kucing gemuk memandangi Alice dengan tersenyum. Itulah pertama kalinya Alice melihat kucing yang tersenyum. Jadi dia bertanya karena penasaran, Kenapa kucingmu tersenyum seperti itu? Karena ini adalah kucing Cheshire. Kata wanita bangsawan itu. Kemudian kucing itu menjadi tidak terlihat. Dan bayi di gendongan wanita itu mulai menangis. Wanita bangsawan menyerahkan bayi itu kepada Alice. Kau harus menimang bayi ini dan menghentikan tangisnya. Aku akan bermain kriket bersama ratu. Alice mengambil bayi itu dan mulai mengayun-ayunkannya. Tiba-tiba, kucing Cheshire itu muncul lagi dan sambil tersenyum, Dia berbicara kepada Alice. Kau perlu menemukan pembuat topi dan kelinci marat. Tapi hati-hati, mereka berdua itu gila. Setelah obrolan singkat itu, Kucing Cheshire itu pun menghilang lagi. Alice dengan marah membentak kucing itu. Berhenti menghilang dan muncul lagi seperti itu. Kau membuatku takut. Kucing Cheshire itu muncul lagi sambil tersenyum. Oke, kalau begitu aku akan menghilang dengan perlahan. Dimulai dari ekornya, Kucing Cheshire itu mulai menghilang lagi. Hanya wajahnya yang masih terlihat. Alice pergi keluar dari rumah itu. Dan tak berapa lama, dia menemukan rumah kelinci marat. Kelinci marat sedang minum teh bersama pembuat topi di bawah sebuah pohon. Kelinci marat menaruh beberapa jerami di antara telinganya. Alice tidak mengerti kenapa dia menaruh jerami di antara telinganya. Dan pembuat topi memakai banyak sekali topi di kepalanya. Tikus yang ada di antara keduanya sedang tidur dengan menyandarkan kepalanya di atas meja. Dan tangan kelinci marat serta pembuat topi berada di atas tikus menggunakan tikus itu sebagai bantal. Ketika mereka melihat Alice datang, Mereka menolak dengan bilang bahwa sudah tidak ada tempat lagi. Tidak, di sana masih banyak tempat. Kata Alice. Pembuat topi bertanya pada Alice. Menurutmu kenapa burung gagak terlihat seperti meja? Menurutmu kenapa? Aku tidak tahu. Alice jadi sangat bosan dengan lelucon kasar dan bodoh dari pembuat topi dan kelinci marat. Kata Alice, Ini pesta paling bodoh yang pernah kudatangi. Lalu pergi. Alice memperhatikan sebuah pintu di batang pohon. Ketika Alice masuk ke pintu itu, Dia menemukan kunci emas. Kunci emas itu Membuka pintu menuju taman yang indah. Ketika memasuki taman itu, Alice sangat terkejut. Tukang kebun ratu hati Mengecat semua mawar putih menjadi merah. Dan semua pria terlihat seperti kartu. Jadi Alice bertanya, Aku penasaran, Kenapa kau mengecat semua mawar putih menjadi merah? Tukang kebun itu pun menjawab, Ratu ingin mawar merah, Tapi kami tak sengaja menumbuhkan mawar putih. Jika ratu tahu, Dia akan memenggal kepala kami. Tepat saat itu, Ratu hati datang ke taman. Prajurit yang ada di sampingnya, Semuanya berbentuk kartu. Ratu hati mengundang gadis aneh Yang baru pertama kali dilihatnya ini Untuk bermain kriket. Alice tak pernah melihat lapangan kriket Seperti ini sebelumnya. Landak menjadi bolanya, Dan burung flamingo menjadi tongkat kriketnya. Di tengah-tengah permainan, Para pemain mulai berkelahi Dan saling melemparkan landak. Ratu sangat kesal dengan situasi ini. Dia tiba-tiba menghentakkan kakinya ke tanah Dan berteriak dengan marah. Penggal kepala semua pemain yang berkelahi! Ratu hati sangat marah. Dia membatalkan pesta kriket Dan tiba-tiba terdengar suara yang nyaring. Pengadilan dimulai! Semua orang mulai berlari menuju ruang pengadilan. Sebuah pengadilan akan dilangsungkan Untuk Jack Hati yang telah mencuri kue pai Dari dapurnya ratu. Ratu tidak dapat menangkap Jack Hati Selama insiden ini. Oleh karena itu, Ratu tak bisa menghukumnya. Jack Hati dikurung di penjara Selama persidangannya dilangsungkan. Kelinci putih mulai membacakan isi gulungan kertas Yang dipegangnya. Pada suatu hari di musim panas yang indah, Ratu hati kita memanggang kue pai yang sangat lezat. Dan Jack Hati telah mencuri pai itu. Raja berteriak dari tempat duduknya. Panggil saksi pertama Saksi pertama adalah pembuat topi. Ketika pembuat topi mulai berbicara di podium saksi di hadapan raja, Tubuh Alice tiba-tiba bertambah besar. Kelinci putih mengumumkan bahwa kini saatnya bagi Alice untuk berdiri di podium saksi. Mendengar namanya disebut, Alice segera berdiri. Lupa betapa besarnya badannya sekarang. Ketika gaunnya melilit podium juri, Alice membalikkan podium tersebut, Membuat semua anggota juri terjatuh ke lantai. Ratu meminta Alice untuk memberitahu semua yang dia ketahui. Aku tidak tahu apa-apa, jawab Alice. Ratu membentak dengan marah. Kau tidak tahu? Penggal kepalanya juga! Dan Alice menjawab dengan berani. Aku tak peduli, kau bukan ratuku, jadi tak bisa melakukan apapun padaku. Begitu Alice selesai mengucapkan kata-kata itu, Raja, Ratu, dan semua kartu mulai terbang ke arah Alice. Sambil berteriak, Alice mencoba menangkap mereka. Semua keributan itu menciptakan pusaran kartu yang besar di sekeliling Alice, yang mengisap Alice dan menerbangkannya ke atas. Dan akhirnya dengan daun-daun yang berterbangan di sekelilingnya, Alice mendapati dirinya berada di lapangan rumput lagi. Kakak Alice memanggil. Alice, ayo bangunlah. Ketika terbangun, Alice menyadari bahwa semua itu hanyalah mimpi. Oh wow, ternyata itu hanya mimpi, dan mimpinya sungguh luar biasa. Hei kak, sini ku ceritakan tentang mimpiku. Kau tahu, seekor kelinci putih?